Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan. Amin Hari ini kita akan membahas masalah SIM card Pada seluruh HP itu sama Baik Android, non-Android iPhone ataupun yang lainnya itu sama SIM memiliki 6 buah PIN Pada konektor Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 BIN ini Yaitu PIN pertama adalah P-SIM Atau POWER Untuk SIM card Yang kedua adalah PIN RESET Yang ketiga adalah PIN CLOCK Yang keempat adalah PIN INPUT OUTPUT Atau SIM DATA Atau DATA Dan yang kelima adalah NC Atau tidak connect Dan yang ketujuh adalah GROUND V-SIM Ini terhubung ke IC POWER Biasanya disini ada sebuah ELCO Atau kapasitor Atau kapasitor PIN RESET Langsung terhubung ke CPU Biasanya ada sebuah Dioda Sama clock juga ke CPU IOCPU Sama menggunakan Dioda Ini adalah Dioda Zener Dioda Zener Dan pada tipe Yang menggunakan slot Seperti ini Masuk seperti ini Seperti ini Ini menggunakan Satu buah Parameter lagi Yaitu SIM DETECK Jadi SIM DETECK ini Handphone akan mendeteksi Jika SIM DETECK ini Dalam keadaan GROUND Atau dalam keadaan terhubung ke GROUND SIM DETECK Seperti saklar Seperti ini Saat SIM terdeteksi Ini akan muncul tegangan pada V-SIM Waktu pertama booting Akan muncul 3V Lalu akan berubah jadi 1,8V Pada PIN RESET Tegangannya 1,8V sampai 3V PIN CLOCK 0,8V sampai 1,5V Dan PIN I.O atau PIN DATA 1,8V sampai 2,6V Ini Tetapi ini Muncul tegangan ketika SIM itu terdeteksi Bagaimana cara mengecek SIM itu Connect atau tidak Bermasalah atau tidak Yaitu Kita Karena Tidak bisa kita menggunakan Tegangan Ya Poltasnya Karena harus SIM itu dalam keadaan Terdeteksi Yang paling masuk akal Kita harus menggunakan Metode hambatan dalam Atau impedansi Yaitu mengukur hambatan Dari setiap PIN ini PIN CLOCK RESET SIM I.O NC dan brown Cara mengukurnya seperti ini Ya Siapkan AVO Lalu Kita PIN hitam Kita letakkan ke brown Ya PIN merah Kita Oke Oke Kita lihat ya V SIM Ini adalah Ground Jadi kita Untuk mencari Dimana PIN-PINnya Kita harus mencari Dimana Groundnya dulu Ya Kita Set Sekali Kali Satu saja Kita cari PIN-GROUND Ini adalah PIN-GROUND PIN-GROUND Kita lihat ya Ini adalah PIN-GROUND Jadi V SIM Ada di depan Ground Ini adalah V SIM Ya Hambatannya ada Impedansinya ada Ini adalah Reset Ya Dan ini adalah Clock Ada Dan ini adalah Data Ya Jadi Handphone ini Normal Bagaimana Seumpama Ya Seumpama Ketika kita Ukur pada I.O Atau data Di sini Jarum Pada akvometer Full ke arah kanan Seperti ini Full ke arah kanan Ya Bisa dipastikan Zener Ini Mengalami Konslet Ya Seperti apa Bentuk Zener itu Kita lihat ya Ini ya Ini adalah Zener ya Yang terhubung Ke SIM card Atau I.O Reset ini terhubung Ke Zener Ya Silahkan Cek Zener Masing-masing Pada Jalur SIM card Ya Bagaimana Jika V SIM Ya Terhubung Di sini Ketika Kita ukur Ya Ini adalah Ground Ya Dan ketika V SIM itu Short Atau Konslet Apa yang diperiksa Yang diperiksa Adalah Elko Ya Kita track Saja Dimana Jalur Ini Tersambung Jalur V SIM Buang Kapasitor Seperti itu Oke Untuk Handphone Yang Tarkanlah Itu Menggunakan Seperti ini Atau Try Untuk Masukkan Di sini Ada Pin Det Pin SIM Detect Pastikan Dulu Pin Ini Pin Ini Terhubung Ke Ground Ketika Ini Dimasukkan Bisa Dilihat Ketika SIM Dimasukkan Ketika SIM Dimasukkan Pin Itu Terdorong Dan Menyentuh Bagian Sini Jika Ini Tidak Tersentuh SIM Tidak Terdeteksi Walaupun Jalur Itu Normal Seperti Itu Kita Harus Melakukan Pengecekan Apakah Konektor Ini Tersambung Ke Part PCB Pada Bawah Pin Kita Tinggal Cek Seperti Ini Lihat Ya Ini Adalah Konektor Terhubung Sim Card Ini Adalah Pad Terhubung PCB Yang Warna Putih Kita Cek Seperti Ini Tersambung Ya Ini Tersambung Pastikan Itu Pastikan Dulu Pad Pada SIM card Yang Menyempel Pada SIM card Dan Pada PCB Itu Tersambung Ya Dan Juga Pastikan Bahwa Konektor Ini Tidak Patah Seperti Itu Menggunakan Apro Digital Sekal Ya Ini Kita Atur Pada Skala 200 Kilo Ohm Oke Ini Adalah Ground Ini Tidak Connect NC Ya Ini Adalah Data Atau I.O Ini Ya Ambatannya 50 Kilo Ohm Dan Clock 50 Kilo Ohm Dan Reset 50 Kilo Ohm Sedangkan Kisim 115 Kilo Ohm Jadi Hambatannya Hambatan Dalam Atau Ipedacinya Normal Ya Bagaimana Ketika Kita Sambung Seperti Ini Tidak Muncul Angka Yang Dipastikan Jalur Itu Putus Ya Silahkan Di Tracking Setiap HP Itu Berbeda Beda Oke Mungkin Itu Cara Menganalisa Kerusakan Simkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh